Ya, pemirsa menjelang Natal dan Tahun Baru saat gas COVID-19 Kabupaten Tanjung Jabung Barat meminta agar masyarakat untuk tetap taat protokol kesehatan COVID-19. Pasalnya, momen Nataru merupakan momen liburan yang menyebabkan mobilitas masyarakat semakin tinggi. Juru bicara saat gas COVID-19 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Taharudin mengatakan, menjelang Nataru 2022 ini saat gas COVID-19 selalu gencar melakukan vaksin, Selain itu, segala kegiatan kerumunan akan dibatasi maupun dibubarkan, sebab nantinya pada momen tersebut saat gas COVID-19 akan gencar menggelar operasi justisi. Saat ini, Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada posisi aman yakni zona hijau, namun diharapkan peran serta masyarakat juga tetap dibutuhkan, salah satunya tetap patuhi prokes COVID-19 dan tetap memakai masker ketika berada di luar rumah. Meski sifatnya hanya himbauan, namun masyarakat diharapkan dapat memahami hal tersebut, pasalnya saat ini muncul virus varian baru jenis Omikron yang mulai masuk ke Indonesia. Sehubungan dengan kita akan menghadapi Natal dan Tahun Baru 2021, nah tentunya kami dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Tanjung Barat, tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat, tetap untuk mengutamakan penggunaan atau pelaksanaan daripada protes kesehatan, terutama penggunaan masker dan menjaga jarak. Nah ini pun kami dari Satgas tetap melakukan operasi istisi terhadap masyarakat, yang melaksanakan aktivitas di kota Kuala Tunggal untuk tetap menggunakan masker. Dan sampai hari ini, dia tersebut mesti kita laksanakan. Jadi intinya kami dari Satgas COVID-19 itu tetap menghimbau agar untuk buat aktivitas baik dalam rangka untuk menyambut Natal maupun tentang tahun baru, kita tetap menggunakan masker. Meski begitu, Taharudin berharap virus varian baru Omikron tidak terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.